Bisa dalam pencapaian, tapi seiring berjalannya waktu, namanya manusia, bisa hilang, bisa seraka, paham? Ketika promo itu akhirnya mulai disalahgunakan dan digunakan untuk memperlambat diri. Contoh, harusnya bulan itu dia bisa ikut. Sebelum bulu, tunda dulu, siapa tahu minggu depan ada promo, bulan depan. Itu mempercepat atau memperlambat? Memperlambat! Paham ya? Jadi kalau lihat ya, contoh, contoh kayak platinum, harusnya 10 juta dia tembus di bulan kemarin, tunda. Sebutnya bulan tahun depan, bulan Desember luang ada promo, tunda. Januari pada promo, input. Itu mempercepat atau memperlambat? Memperlambat! Januari harga belas udah naik, rugi apa untung? Rugi! Jadi yang rugi siapa? Bimbing-bimbing! Soalnya, karena promo itu luar biasa, saya kasih bocoran mikir. Para tokwilanda mulai patok kasih promo. Betul, Boyu? Betul! 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 Mulai dapet, mulai mempertimbangkan apa, setok aja ya. Kenapa? Jutup promo membuat mereka semakin lambat dan semakin mengecilkan pencapaian. Benar, saya nggak bohong. Sumpah, saya berarti bersumpah, memang ini sering dibahas oleh para tokwilanda. Dan penyebabnya adalah kesalahan mindset, teman-teman, dalam menyucapi dan memanfaatkan promo, sayang sekali kan. Jadi mulai sekarang, kita satu visi, satu misi. Kita mau lebih cepat dan lebih luar biasa. Sehingga promo itu dan apapun itu, teman-teman gunakan untuk lebih mempercepat dan memperhebat. Dobrak kemampuan standar. Kalau Anda, misalnya, satu bulan input atau update 10, harusnya ketika ada promo, jadi 10 plus. Harusnya begitu, bukan? Iya. Tapi yang terjadi, ternyata, seharusnya 10, nggak ada promo, bulan itu 0. Taham? Semua pin yang ada di kita, yang udah jadi milik kita, itu rejeki kita. Betul nggak? Betul. Kita tunda-tunda untuk menikmatinya. Itu yang kadang, mungkin saja yang saya nggak tahu, mungkin saja yang membuat akhirnya sang pembeli rejeki, mikir-mikir. Betul nggak? Dikasih kok nggak dimanfaat, dan kalau ini bisa tembus 10 juta buat beli ini, beli itu, buat manfaatkan ini dengan benar. Kenapa tidak dipakai? Betul? Nah, coba kita sama-sama merenung ke dalam. Semoga dengan mindset yang benar, Pak Brigada juga semakin semangat memberikan support promo, dan teman-teman semakin luar biasa, semakin hebat pencapaiannya. Tidak hanya klik, teman-teman. Kalau mana pun kalian mau liburan, besok saya mau ke Amerika. Terbang. Itu kalau misalnya sudah benar, tapi kalau misalnya tunggu promo, kapan liburan-nya tunggu promo, ah? Ya kan, kapan? Tunggu aja tahun depan kali aja, ada, nggak ada tahun depannya lagi, kita nggak tahu. Kita sampai kapan, betul? Betul. Oke, jadi menurut saya, saya agak teman-teman hari ini ada di sini, ada pemenang dengan mindset yang benar. Ya, dan duplikasi. Paham ya, ingat, saling mengingatkan, teman-teman kalau saling ketemu, kan ini kalau sudah pada saling kenal. Kita sudah dikasih satu pemahaman, saling kalau ketemu nanti ingat juga aja, di mana masing-teman yang pesan, ya, tentang promo. Saling ingatkan untuk kebeda itu pasal apa-apa, jangan malah, eh, udah nahan beratapin. Belum ada promo ya? Belum. Belum, yuk. Ya, karena kita mau kalian lebih cepat, kita nggak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Betul? Ya, itu aja, lanjutkan yang main-main saya capek. Terus sekali. Di sini, teman-teman ikut Start Cruise, itu branding diri, bukan? Ya, ini teman-teman share video, share is, apa, botol, di sana terinspirasi nggak? Ya. Kalau misalnya ada pantangan apapun, teman-teman harus usahakan menjadi salah satu pun serta. Ya, jangan hibu, aku akan tembus bagaimana. Urusan tembus, nggak tembus, itu juga hati yang menganggap. Betul. Seperti yang tadi kemarin, yang tadi-tadi ya. Bahwa rejeki dikasih sesuai dengan wadahnya masing-masing sesuai dengan idearnya masing-masing. Kalau ingin rejeki yang besar-besar, baru ke? Besar. Ya, kalau ingin naik level, maka berubahlah, ya, melakukan sesuatu yang berbeda dari yang kemarin. Teman-teman, nanti food, food, ya, food MFI di Ancol, itu peluang besar bagi teman-teman ke memblending bahwa MFI adalah bisnis yang luar biasa. Kenapa? 3 tahun, kenapa orang meragukan? Kenapa MFI nggak ada acara besar? Ya, 3 tahun. Jangan sampai orang yang tadi meragukan semakin meragukan. Maka, siapa yang disini-sini? Mbak Dek, ini gantian. Mbak Dek, ini gantian. Apalagi tahun ini kita dihadiri oleh 3.000 orang Untuk tanggung yang spetakuler di Eko Pak Ancol yang biasa buat orang-orang terabas luar Sayang kalau teman-teman tidak manfaat Kalau memang ini sukses di misli Maka harus berani melakukan sesuatu yang berbeda Ingin mendapatkan hasil yang besar Maka harus siap untuk mengeluarkan pancing, umpan Teman-teman hadirkan food itu ada membranding diri dan bisnisnya Makanya jangan memperhitungkan, ah saya harus membeli tiket Teman-teman membeli tiket sebenarnya sudah lebih dari untung Harga tiket berapa? 288.22 apa? Serum Salah satunya Itu serum wajah DSA itu salah satu Berarti ya? Salah satu Ada lagi Harganya sudah 200.000 lebih Wow kan? Bukan teman-teman dapat apa lagi? Dapat peluang, dapat doorprice Dapat peluang, bukan peluang Sudah pasti dapat tiket training Dapat ilmu Yang kalau kita training itu jutaan Secara pribadi itu harganya berapa? Orang Singapura Orang Singapura Orang Singapura Dia adalah trainer bisnis nomor 1 di dunia Kalian mau hadir kelasnya itu Belum tentu bisa Jadi makanya sudah hadirkan buat teman-teman secara gratis Tiket masanya apa? Kenapa? Tiket masanya apa? Nah sekarang baru nanya kan? Ya! Habis tiket terus-terangan di perusahaan Di perusahaan itu sudah sold out Saya nggak tahu apakah dia akan menambah kuota atau tidak Tapi saya kemungkinan kami akan bantu ya Mungkin di HPO, HPO Ataupun soal-soal Ataupun leader Di metro masih banyak Pulang dari sini Tempat amin ini masih banyak ya Berapa yang mau hadir ke HUD? Ingat ya HUD yang akan nambah Bukan hanya untuk tim Bukan hanya untuk mitra Banyak teman, saudara, pacar yang meragukan Ngapain kamu bisa sempetik Mesi bisa apa? Ragu dong Atau kasih tiket gratis Nggak usah suruh bayar Yuk ikut saya ke Jakarta Kasih inkar Pulang dari sana Nggak mungkin Nah itu ruang besar untuk kalian Membranding Makanya sangat disayangkan Acara nasional Spetakular seperti itu Sama-sama masih menghitung Budget Kalian berani mengelola Apapun kan pasti Butuh namanya Umpan Mau dapat view Kita harus berani kasih umpan Besar Besar Bukan ikan teri Ikan teri mau makan hiu Apa hiu mau makan ikan teri? Bukan Orang mancing ikan hiu itu mungkin bisa pakai ikan tong Tenggiri Nah Manusia itu Iya Manusia malah dicemprungin ya Nah sekarang bagi teman-teman pulang dari sini Yang timnya Saudaranya Ataupun tetangganya Yang suka mencubir tamu Yang suka mencubir tamu Yang suka mencubir tamu Yang suka mencubir tamu Terakhir Yuk ikut saya ke Jakarta Bukan gratis Bisa nonton artis Bisa nonton konser kan Itu sudah mencubir tamu Kita satu terakhir Lalu kita bukannya Dalam ini Belajarnya dengan anis Ya Oke Nanti komponen Mana lagi yang butuh Bapak mungkin Bapak yang masih Bapak yang masih butuh Bapak 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 Bapak